Meski sudah resmi bercerai dengan Indra Bekti, namun Aldila Jelita ternyata masih sulit move on dari mantan suaminya itu. Apalagi banyak kenangan-kenangan yang tersimpan selama keduanya berumah tangga. Aldila Jelita turut membeberkan kebiasaan Indra Bekti yang masih belum hilang diingatannya. Termasuk belum move on dengan bagaimana cara sang presenter senior itu melayani dirinya. Dikatakan Aldila Jelita bahwa Indra Bekti selalu bisa menghidupkan suasana di rumah. Yang belum bisa hilang itu kayak kebiasaan dia, cara dia melayani, cara dia ngomong, katanya. Disebutkan Aldila Jelita bahwa Indra Bekti merupakan tipe orang yang melayani. Mas Bekti itu tipikal orang yang, ngelayani, nice, katanya. Baginya, mantan suaminya itu selalu bisa membuat suasana rumahnya menjadi lebih bahagia. Ya aku kehilangan itu sih, dia baik, dia selalu pengen buat suasana happy, katanya. Apalagi selama ini Indra Bekti selalu perhatian dengan Aldila Jelita. Dia, Indra Bekti, perhatian, katanya. Aldila Jelita dipuji makin cantik pasca resmi bercerai dengan Indra Bekti. Aldila Jelita kini dipuji makin terlihat cantik dan fresh pasca resmi bercerai dengan Indra Bekti. Hal ini diungkapkan Nadia Alaidrus dalam pocasnya bersama Aldila Jelita beberapa waktu lalu. Ia memuji mantan istri Indra Bekti itu makin terlihat cantik. Kamu kelihatan fresh banget loh sekarang, kata Nadia Alaidrus. Hingga Aldila Jelita membenarkan pujian yang dikatakan Nadia. Mantan istri Indra Bekti itu mengaku tak ada lagi beban dalam hidupnya. Oh gitu ya. Alhamdulillah udah gak ada beban-beban sekarang, jelasnya. Menurut Aldila Jelita kini dirinya fokus untuk bekerja dan membesarkan anak-anaknya. Pasca bercerai dengan Indra Bekti, Aldila Jelita mengaku ingin fokus membangun karirnya lagi. Sekarang sibuk menata karir lagi, ada bisnis baju, mukena, katanya. Bahkan jika ada panggilan untuk bekerja sama Aldila Jelita mengaku siap menerima tawaran tersebut. Kalau ada panggilan-panggilan pekerjaan ya diambil juga, rezeki, katanya. Aldila Jelita kini perlahan-lahan mulai menguliti kesalahan Indra Bekti. Ia mengaku ingin bercerai dengan Indra Bekti setelah mantan suaminya itu melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Padahal sebelumnya Indra Bekti sempat diberi kesempatan oleh Aldila Jelita. Kesalahan Indra Bekti itu terungkap saat dirinya jatuh sakit. Hingga Aldila Jelita mengaku sudah tak bisa lagi untuk memaafkan kesalahan Indra Bekti. Aku orangnya percaya totalisama yang dilakukan laki aku. Sampai terjadi dia sakit, aku memang gak tahu password dia apa, apa yang dia lakuin di belakang aku, gajinya reality yang dia dapat berapa, kata Aldila. Hingga saat Aldila Jelita berhasil membuka handphone Indra Bekti, rahasia suaminya akhirnya terbongkar.